Pulauan personil dari tiga regu timsar gabungan melakukan pencarian bocah berumur 11 tahun yang diduga hanyut di Sungai Wedas, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada Jumat siang. Peristiwa bermula saat bocah berinisial AFH itu dilaporkan hilang di sekitaran sungai pada Rabu 11 April 2023. Hingga Kamis BPBD Nganjuk menerima laporan kemudian langsung melakukan upaya pencarian. AFH diperkirakan Tenggelam, dugaan itu diperkuat dengan temuan pakaian korban yang terkeletak di pinggir sungai. Di hari kedua pencarian timsar gabungan menempuh jarak sekitar 15,5 km dari lokasi kejadian korban diduga terjatuh hingga kecamatan Patian Rowo. Baik, untuk proses pencarian hari kedua ini, kita menerjukan tiga tim atau tiga seru. Dua seru perahu karet, satu seru darah. Untuk masing-masing seru, untuk seru air itu dari LKK menuju sampai terkonfirmasi terakhir di Dung Dungga. Dan untuk cekpoin ada tiga cekpoin, Jembatan Rengkong, Dung Rono apa tadi sama Dung Tungga. Itu untuk cekpoin yang seru darat. Untuk kronologi sendiri bisa dijelaskan? Untuk kronologi sendiri, kita mendapatkan info awal dari teman-teman yang melakukan asismen awal. Bahasanya untuk kronologisnya, untuk saksi minim. Tapi untuk bukti, itu ditemukan sebuah sendal baju sama celana di pinggir sungai Widas. Nah, jadi persisnya, kronologi persisnya itu jadi minim saksi, anak itu terpeleset atau tidak. Yang kita temukan hanya bukti sebuah baju dan celana serta sendal. Yang mana sama keluarga korban atau bapaknya, jatuh itu memiliki anaknya. Untuk kondisi anaknya seperti apa? Untuk kondisi anaknya, memang dia memiliki, membutuhkan kebutuhan khusus. Terus, alias agak autis. Tadi yang itu autis, jadi memerlukan kebutuhan khusus yang mana mungkin waktu kejadian itu lolos dari pengawasan atau gimana. Saya sudah kurang seberapa, tapi dari info awal atau asismen awal teman-teman, seperti yang ditulis di papan punggung informasi, ditemukan sendal dan baju sekaterana di pinggir sungai. Kedua regu diterjunkan ke sungai menggunakan perahu karet, sedangkan regu lain menyisir sepanjang tepi sungai Widas, serta melakukan pengamatan keberadaan korban di beberapa cekpoin. Untuk kegiatan pencarian anak hilang atas nama Ahmad Fakih Bumaidi, ini hilang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, di mana Fakih ini keluar rumah jam 12 siang sampai jam 8 malam belum pulang. Akhirnya dari keluarga mencari Fakih bersama dengan masyarakat, sampai dengan jam 23 atau jam 11 malam Fakih belum pulang atau belum ditemukan. Sehingga dari pihak keluarga lapor ke POSEC Barun. Awal mula diketahui hilang itu gimana Pak? Karena sampai jam 11 malam tidak pulang, akhirnya keluarga lapor ke POSEC. Kemudian kami dari BPD menerima laporan dari kemis pagi kemarin, akhirnya kami menurunkan anggota dari BPD untuk mengadakan asesmen, sekaligus kami menugaskan anggota TRC untuk ke lapangan, sekaligus membawa perlengkapan, baik itu perahu karet. Setelah dengan kelengkapannya langsung menuju ke lokasi, dan pada saat itu juga langsung kita turun ke lokasi di mana jarak antara rumah dengan titik temu yang berupa sandal dan kaos itu ditemukan di pinggir sungai. Dan dari pihak keluarga bahwa itu meyakinkan kaos dan sandal itu punya Fakih. Makanya kami dari tim BPD dan beserta dengan rekan-rekan dari Basarnas, dari TNI, Polri, masyarakat, beserta dengan teman-teman relawan, mulai kemarin sudah turun ke lokasi untuk mencari Fakih. Jadi kemarin itu mulai dari lokasi yang ada di Katerban sampai di Jembatan Lingkong kemarin. Kemudian hari ini kita mengembangkan sayapnya sampai saat ini kita berada di Jembatan Gantung. Hingga saat ini tim Sargabungan masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Terima kasih. Terima kasih.